Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para caturmania selamat datang kembali di legenda catur dunia video kali ini akan saya berikan cuplikan permainan dari dua grandmaster asal Uni Soviet yaitu Alexander Kotov melawan Igor Bondarevsky di Leningrad tahun 1936 mungkin kawan-kawan sebagian sudah familiar dengan Alexander Kotov dia adalah penulis dari buku Think Like a Grandmaster tapi kali ini saya tidak berikan cuplikan permainan terbaik dari Alexander Kotov melainkan partai ini Alexander Kotov tidak berhasil menembus dinding pertahanan dari Igor Bondarevsky dengan permainan Stonewall nya kita langsung saja kawan-kawan ke permainannya Alexander Kotov memegang putih mengawali permainan dengan peon D4 Igor Bondarevsky memainkan peon E6 kuda F3 peon F5 hitam bermain dengan Dutch Defense peon D3 kuda F6 gajah G2 peon D5 Bondarevsky memainkan variasi Stonewall dari Dutch Defense Stonewall bisa diartikan dalam bahasa kita adalah dinding batu di langkah-langkah berikutnya kawan-kawan bisa melihat bagaimana kokohnya Stonewall dari Bondarevsky ini lanjutkan oleh Kotov Rokade Pendek gajah D6 peon C4 peon C6 Bondarevsky memperkuat struktur peonnya di petak pusat biasanya dalam posisi seperti ini dalam permainan Dutch Defense gajah ke G5 merupakan langkah yang cukup populer atau yang cukup umum biasanya balasan dari hitam adalah Rokade Pendek putih pun selanjutnya bisa pukul kuda atau memainkan kuda D2 tapi di langkah aslinya kawan-kawan Alexander Kotov memainkan kuda ke D2 hitam Rokade Pendek putih melanjutkan peon B3 berniat untuk menempatkan gajah ke petak B2 ke depannya menteri hitam ke E8 bersiap untuk ke petak H5 kuda E1 kuda hitam D7 kuda putih ke D3 kuda hitam ke E4 Bondarevsky menempatkan posisi kudanya di petak yang sangat strategis Kotov melanjutkan kuda F3 menteri hitam ke H5 kuda ke F4 mengancam menteri sekaligus mengincar peon E6 menteri ke F7 menteri putih ke C2 peon G5 mengancam kuda kuda ke D3 langkah peon G5 ini merupakan langkah umum dalam permainan Stonewall Dutch Defense dilanjutkan Bondarevsky melangkahkan kembali menterinya ke H5 kuda putih ke E5 beteng ke F6 tujuannya jelas kawan-kawan yaitu menggeser ke petak H6 di langkah berikutnya untuk menyokong menteri hitam sekakmat di petak H2 Kotov meresponnya dengan peon F3 selain untuk mengancam kuda langkah peon F3 ini membuka ruang bagi raja untuk menghindar dari serangan menteri hitam di lajur H disini patut dipertimbangkan bagi putih memainkan gajah F3 untuk mengancam menteri jika hitam memainkan peon E4 menutup ancaman simple saja gajah kembali ke G2 diagonal petak gelap pun terbuka bagi gajah untuk mengontrol petak H6 sehingga beteng sudah tidak akan berani lagi untuk ke petak H6 tapi dalam posisi seperti ini Alexander Kotov lebih memilih memainkan peon F3 hitam melanjutkan betengnya ke H6 putih mengantisipasinya dengan peon H4 tidak memukul kuda hitam yang ada di E4 karena langkah ini cukup beresiko bagi pertahanan putih di langkah-langkah berikutnya akan tetapi balasan dari putih dengan peon H4 ini juga menciptakan peon lemah petak G3 yang yang sudah tidak dijaga lagi oleh bidak yang lain oleh karena itu Igor Bondarevsky pukul peon G3 mengancam beteng putih melanjutkan peon H pukul peon G5 mengancam beteng hitam juga patut dipertimbangkan juga di posisi seperti ini sebaiknya putih pukul peon G5 dengan gajah apabila hitam melanjutkan kuda pukul beteng F1 beteng putih pukul kuda pertahanan putih pun akan tetap baik-baik saja akan tetapi di posisi seperti ini putih pukul peon G3 menteri hitam ke H2 skat raja ke F2 beteng ke H4 beteng putih ke G1 beteng hitam pukul peon D4 gajah ke B2 mengancam beteng menteri ke H4 memback up beteng gajah pukul beteng bond arevski tidak pukul balik gajah D4 melainkan melangkahkan kembali kudanya ke E4 open skak double skak raja ke E3 kita sudah memasuki puncaknya permainan kawan-kawan jika kawan-kawan menyukai puzzle silakan pause video ini untuk beberapa detik temukan langkah terbaik dari hitam di langkah berikutnya karena 5 langkah berikutnya dari hitam akan skakmat raja putih apakah kawan-kawan sudah menemukan langkah yang pertama langkah yang pertama dari hitam adalah pion F4 skak raja sudah tidak bisa ke peta D2 atau ke peta F2 memaksa kuda putih pukul pion F4 hitam melanjutkan dengan meneri ke F2 skak raja ke D3 terus bagaimana kah hitam melanjutkan langkah yang ketiga langkah yang ketiga adalah menteri hitam pukul gajah D4 skak hitam mengorbankan menterinya tak ada pilihan lain bagi raja putih pukul menteri langkah yang keempat dari hitam adalah gajah ke C5 skak raja kembali ke D3 dan langkah yang terakhir kuda pukul kuda E5 skak mat itulah kawan-kawan permainan dari Igor Bonareski memainkan Dutch defense dengan variasi stonewallnya mengakhiri permainan dengan kombinasi pengorbanan menteri dan permainan dua kudanya membuat raja putih skak mat di langkah ke 27 terima kasih telah menyaksikan video kali ini sampai bertemu di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati